Upaya jajaran kepolisian dalam memberantas perjudian di Lampung Tibur kembali membuahkan hasil. Dalam waktu 12 jam, Satuan Resmob Lampung Timur membekuk dua pelaku perjudian di lokasi berbeda. Tangkap yang pertama dilakukan kepada tersangka HAYE, warga Kejabatan Batang Hari Nuban, Lampung Timur. HAYE diduga sebagai Bandar Judi Totogelap atau Togil ditangkap Rabu malam. Polisi mengamankan tiga buah kertas rekapan, uang 128 ribu rupiah, dan sebuah handphone. Sedang beberapa jam di lokasi berbeda, Satuan Resmob Lampung Timur Kamisore kembali mengamankan SF, seorang DPO, kasus perjudian kartu jenis remi. Tersangka terlibat perjudian pada Januari 2021 lalu bersama tiga rekannya yang sudah diamankan jajaran Polres Lampung Timur. Waktu kurang lebih 12 jam ini telah berhasil mengungkap dua kasus tidak pidana perjudian. Yang pertama adalah tidak pidana perjudian, yaitu perjudian Totogelap atau biasa kita sebut Togel di wilayah Batang Hari Nuban, Kabupaten Labung Timur. Lalu yang kedua, kita mengamankan tersangka judi kartu berinisial SF. Yang bersangkutan ini merupakan DPO dari perkara perjudian yang terjadi 23 Januari 2021 kemarin. Rekannya awalnya sudah kita amankan dan kita sudah proses, dan ini merupakan pengembangan dari perkara judi remi tersebut. Yang bersangkutan sudah kita amankan di Polres dan saat ini dalam pemeriksaan. Para pelaku masih dalam proses pemeriksaan petugas dan akan dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan.